Intro Gara-gara ini, dua pemain keturunan Jasper Derheid dan Ragnar Orat Mangun siap Piala Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Sebanyak dua pemain keturunan asal Belanda Jasper Derheid dan Piala Asia 2023 Jasper Derheid dan Ragnar Orat Mangun sempat membela klub yang sama, SC Kember pada 2020-2021 Saat itu SC Kember mentas di kasta kedua Liga Belanda, IRST Divisi Berkat bantuan keduanya, SC Kember keluar sebagai juara IRST Divisi 2020-2021 Dan berhak promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda, IRD Divisi pada 2021-2022 Saat merayakan pesta juara, ada obrolan yang menarik antara Jasper Derheid dan Ragnar Orat Mangun Obrolan itu disampaikan Ragnar Orat Mangun dan di-upload ulang akun at TikTok at Bula Viral Hai Indonesia, kalian melihat orang ini? Jasper Derheid, ini pemain besar Kata Ragnar Orat Mangun Ya, benar-benar Indonesia Kata Jasper Derheid Pemain besar dari Indonesia, bawa Jasper ke Indonesia Kata Ragnar Orat Mangun Jasper Derheid merupakan pemain keturunan Indonesia, Belanda, dan Korea Selatan Gelandang bertahan berusia 23 tahun ini memiliki darah Indonesia dari sang ayah Saat ini Jasper Derheid masih mempela Kember SJ yang mentas di Liga Belanda Pemain yang bisa diperankan sebagai fullback kanan ini telah turun dalam 4 telaga di Liga Belanda 2022-2023 Bagaimana dengan Ragnar Orat Mangun? Ia memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya Karir Ragnar Orat Mangun bisa dibilang lebih mentereng ketimbang Jasper Derheid Setelah membawa Kember SJ promosi, Ragnar Orat Mangun diboyong klub kiri divisi Go Ahead Eagles Semusim di sana, Ragnar Orat Mangun dibeli ex-klub Arjen Robben, FC Groningen Bersama FC Groningen di Liga Belanda 2022, Ragnar Orat Mangun turun dalam 12 pertandingan dengan koleksi 1 asis Namun, tiba-tiba kabar naturalisasi Ragnar Orat Mangun menguap begitu saja Harapannya, Sintai Yong memberi atensi lebih kepada Ragnar Orat Mangun Dan diharapkan bersedia dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia Iwan Bule menerima dengan lapang dada kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau yang akrab disetapkan dengan Iwan Bule menerima dengan lapang dada kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 Skuad Garuda hanya bisa berjuang sampai babak semifinal Timnas Indonesia gagal melaju ke partai final sesuai target PSSI setelah dikalahkan Vietnam pada babak semifinal yang berlangsung dua leg Timnas Sintai Yong itu kalah agregat 0-2 Pada leg pertama, Jumat 6 Januari 2023, Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 dengan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bungkarno, Jakarta Lalu pada pertemuan kedua, Skuad Garuda takluk 0-2 dari Golden Star Warriors di Maidin National Stadium Hanoi, Senin 9 Januari Telah sama-sama kita saksikan bahwa Timnas Indonesia harus mengakui kekalahan atas tuan rumah Vietnam 0-2 Dalai kedua, babak semifinal AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 Dengan demikian, usai sudah perjuangan kita di turnamen kali ini Tulis Iwan Bule dalam akun Instagramnya at Muhammad Iryawan 84 Sepanjang laga, saya melihat bahwa anak-anak Timnas Indonesia sudah mengeluarkan segenap daya upaya Dan telah berjuang sekuat tenaga Keinginan untuk menang terlihat meski pada akhirnya harus kita akui keunggulan Vietnam yang kini menempati ranking 94 di FIFA Lanjutnya Iwan Bule berharap kegagalan ini dijadikan pelajaran Ia juga meminta kepada Farudin Arianto dan kawan-kawan untuk tidak patah semangat Tentu saja laga ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk senantiasa berproses Karena itu yang tetap kita pegang saat ini Tulis Iwan Bule Dalam sepak bola, pada gilarnya harus ada pihak yang menang dan pihak yang kalah Kalah bukanlah suatu hal yang memalukan selama kita tidak menyerah Tetap tegap, Garudago Terima kasih sudah berjuang Tutupnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!